Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi gesa di channel ini Oke jadi video kali ini admin akan coba review firmware magic box open birthday untuk tipe Samsung j507 sukses ya yang dimana dengan device handphone ini itu all-in-one jadi kalian dengan primer ini itu sudah menghemat membeli router membeli modem gitu ya karena ini modem open birthday plus router cuman kembali lagi rekomendasi admin tetap menggunakan router biar mengurangi beban si device nya gitu ya kurang lebih seperti itu Oke jadi video kali ini kita akan coba review aja ya review-review santai tentang firmware ini gitu ya kita cek dulu Oke disini untuk namanya dinamakan magic box open birthday seperti ini ya itu ya magic box open birthday untuk namanya untuk model ya j507 untuk firmware-nya disini menggunakan firmware 24.10 dan kernelnya nih kernel 666 dari Mas Andi Rijal Habibie ya kurang lebih seperti itu karena memang basicnya firmware-nya itu dari Mas Andi Rijal Habibie jadi jika kalian order ya sama seperti ini cuman mungkin cuma beda tampilan aja dari firmware yang saya review ini guys ya untuk secara fungsi seperti log band auto restart dan semacamnya itu sudah dari Mas Mas Andi Rijal Habibie yang nyetting gitu ya Oke lanjut di bawah ya seperti nilai storage-nya ya ini ya seperti storage disini cuman masih banyak ya sisanya ya Nah itu ya lalu apalagi ya tentunya ini wifi on karena ini memang basicnya device-nya ataupun HP-nya itu ya Android itu ya basicnya itu sudah ada wifi-nya lalu disini ada routing firewall system log nah ini sudah ada Scroll to tell Scroll to hellnya juga sudah tahu kok enggak fungsi kemkinex akan diperbaiki ya lalu disini ada proses nah prosesor channel analisis real time ya lalu disini ada menu system untuk temanya disini cuman material aja sama bus track ya ini ya biarkan aja seperti ini lah ya lalu ini untuk mengganti password ini software start up yang berjalan file manager nah ini ya schedule task king Nah itu ya jika ingin menambahkan yang lainnya silahkan bisa ditambahkan modulnya disini ada CPU rank ini kalian bisa naikkan ini 2000 bisa 4000 8000 itu bisa bisa tentunya akan lebih smooth gitu ya cuman kembali lagi handphonenya akan semakin dapat panas ya itu lah ya lalu disini ada LED konfiguration LED konfiguration ini bagi kalian handphonenya yang ada LED-nya jadi kalian bisa terapkan seperti LED yang ada di STB penwerti jadi jika koneksinya mati hidup nah itu bisa ditambahkan ini ataupun di setting ini lalu disini ada comment reboot power off ya kalian sudah tahu kalau reboot power off itu untuk apa fungsinya gitu ya lalu di menu service disini ataupun toolnya disini di install di tool nikki versi 1.20.3 R1 lalu disini juga ada password guys ya disini ada password eh password ini dengan versi 0.46033 beta versi lama lah ya dan disini sudah ada konfliknya Nah itu ya konfliknya sudah ada tinggal ganti akun aja jadi ke konflik editor ya seperti biasa penggunaan STB OpenURT proxy provider nah ini nih kalian tinggal isi akun disini nih seperti akun Indonesia ya Singapura ya tinggal masukkan apun disini lalu disini juga ada password dengan versi passwordnya ini bawaan dari Masandi juga yang install yaitu versi kos 4.78 ya Singapura 1.8 X-ray nya 1.8 ya kurang lebih seperti itulah lalu disini ada best 64 decode enkode juga ada tel scale nah ini ada zero tier ini admin belum coba ya belum sempat aja coba gitu ya di sini juga ada terminal seperti itu Oke jika terminalnya seperti ini ini biasa sebenarnya ya ini biasa caranya gimana nih Bang caranya kalian ke startup entah itu kalian menggunakan STB OpenURT ya pokoknya OpenURT gitu ya kalian cari saja disini di startup cari ttyd nah ini ttyd kita restart nah kita ke terminal lagi dan boom eh selesai saya simpel itu guys lalu disini ada nas ya ini file manager nah ini kalian jika masih ada kode karan reload aja nah seperti itu ya ini normal ya disini di modem ada modem service Oke yang perlu diperhatikan jika penggunaan device magic box OpenURT power state ini harus dipastikan sudah on lalu state nya itu sampai connected nah jika masih muncul tulisan missing sim card itu berarti sim card nya atau handphone nya itu sedang mencari ini signal dari provider ataupun sim card yang dipasangkan nanti jika sudah registration itu ya masih registration gitu ya dapat sinyal tapi cuman kayak gitu gitu ya nggak bisa di internetan nah jika sudah connected berarti data dari handphone nya itu sudah aktif ya kurang lebih seperti itu yang perlu diperhatikan juga akses teknologi nah ini jika sudah berbalik ke tentunya sudah bisa digunakan jika masih GSM itu masih signal HSPA ataupun 8G ya kurang lebih seperti itu ya lalu disini ada rakitan manager oke disini ada rakitan manager untuk settingnya disini sudah disettingkan jadi kalian tinggal nanti hostnya ini aja kalian klik icon ini icon si ini ya diklik seperti itu ya kan ini sudah gasa diotak-atik kalian tinggal setting disini di host ataupun bug ini dan ya percobaan ping dan jeda waktu itu aja yang perlu kalian setting lebihnya nanti kalian klik start on itu aja ya sudah disetting ya disini lalu disini Android modem eh nanti next video akan di update ya untuk Android modem biar berfungsi juga di magic koppen urt eh semoga aja bisa gitu ya lalu disini ada 4G connection nah ini untuk 4G connection support ini untuk mengambilkan signal cuman tidak semua device katanya Mas Andi enggak semua device bisa menggunakan TG info ini ya meskipun sudah terinstall magic koppen urt tergantung dari firmware yang yang ada di handphonenya katanya seperti itu jadi makanya disini meskipun sudah tampil untuk sinyalnya untuk rss key dan semacamnya tidak tampil disini cuman csinya yang tampil ya kurang lebih seperti itulah ya lalu disini juga ada modem info ini juga ya belum disetting ada cnn monitor internet detektor dan interface nah ini kalian kalau bisa untuk portlan jangan disetting-setting ya portlannya ya biar kalian nggak bingung ya biarkanlah seperti ini gitu ya bawaan lu wireless disini ya untuk mengganti nama wifi-nya ini nama wifi-nya adalah magic koppen urt ini kalian bisa ganti untuk SSID-nya termasuk untuk menambahkan passwordnya disini enggak ada yang terhubung ya ke routernya gitu ya ataupun ke magic koppen urt lalu apalagi saya Oh ya di sini di modem service disini juga auto reconnect ini ya rakitan manager seperti ini lalu disini ada juga log band ya ini ya reconnect log frekuensi ini semuanya banyak bawaan dari Masandi kok semuanya ya fiturnya ya lalu disini ada inbox comment ya ini untuk check inbox check SMS kecek Nah itu ya check SMS tuh muncul lalu signal Nah itu ya cek band Nah itu frekuensinya tidak log berarti ini 2G 3G 4G gitu ya seperti itu ya lalu modem info nah nih nih call nih signalnya dapat segera begini APN nya lalu ini jika ingin mengunci ke 4G ataupun log 4G ini log seperti biasa jika log 4G seperti ini nah kita tunggu disini akan berubah sinyalnya nanti ya which sorry 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 guys start nah nah nih kan register kan kita tunggu sampai berubah statusnya jadi konektif Oke tarifes Nah itu sudah berubah jadi konektif ya ini sudah ya sudah bisa internet dan itu ya sudah sukses lognya jika kita ingin 3G 2G semuanya di nggak log tinggal klik ini gitu log 2G 3G 4G seperti itu ya ini konfigurasinya ya lalu disini untuk ganti APN Nah itu juga bisa via terminal guys ya via terminal terminalnya ini error error lagi ya kalau error ya start up ya ini ada yang terbiasa guys hmm ttjd nah ini di restart udah gitu aja cuma di restart weh selesai disini kalian bisa ketikan modem eh modem info nah tuh connected atau ketikan magic box info aslinya ini modem info ya cuman kita tambahkan nah aja nah seperti ini disini kalian bisa ceng eh cek IP informasi restart modem eh sinkronisasi jam signal information band WDS ceng APN juga bisa diganti contoh kita ketik angka 1 nah seperti itu ya ya lalu kita 4 ya signal nah tuh ya RSSI nya kede teknologis ini ya 2-8 1 oh besar-besar ya kurang oke nih pasti speednya lalu BTS kita ketik 6 nah tuh ya seperti itu guys ya lalu ceng IP jadi ceng IP itu seperti ini kita ketik nah seperti itu ya tinggal input ya jika ingin di input silahkan di input aja disini ya oke jadi seperti itu guys ya kita ketik 8 aja exit nah ini kalian bisa OPG update lagi nanti kita keluar nah kalian bisa ketik OPG update dan semacamnya seperti itu aja guys nah menurut kalian bagaimana nih ini apa apakah penggunaan seperti ini ataupun handphone magic box OPG update ini benar-benar bisa menggantikan STP OPG update silahkan komen di bawah di kolom komentar untuk ordernya bisa langsung kemas Andy Richel Habibie melalui toko oran ya eh semoga aja nanti hmm toko oranye bisa di tag di channel ini ya nanti tak klik aja di video short tapi cari dulu semoga bisa jika bisa ya kalian cek aja di video terbaru ya kalau nggak bisa nggak akan admin upload untuk shortnya gitu ya seperti itulah ya Oke begitu saja video kali ini semoga membantu yang informasinya sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye